Halo guys, apa kabar semuanya? Sehat-sehat saja kan? Ada sebuah film horror yang sering masuk di FYP TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Mungkin kalian sudah pernah menontonnya, namun Mimin akan bahas versi utuhnya biar kalian paham kisah yang lengkap dari film horror ini. Film ini berjudul Hong Kong Ghost Story yang dirilis tahun 2011 hilang, dipintai oleh Jennifer Stay sebagai tokoh utama. Dan di IMDB, film ini mendapatkan rating 4,7 saja. Tapi, film ini layak untuk kalian simak karena seru juga termasuknya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Mimin inginkan bahwa video ini merupakan full spoiler konten. Dan Mimin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah men-subscribe channel ini dan mau menonton video ini hingga akhir. Tanpa basa-basa lagi, mari kita mulai videonya. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang sedang mengunjungi sebuah makam. Di sekeliling makam itu, banyak sekali boneka manekin. Ia melakukan penghormatan kepada makam itu. Sepertinya, itu adalah makam seorang sutradara terkenal. Kemudian, laki-laki itu segera pergi setelah selesai. Setelah lampu dimatikan, nampak manekin-manekin di sana menjadi hidup dan bergerak. Seperti layaknya kru film, mereka mempersiapkan peralatan syuting di sana. Hantu sutradara yang sudah sehari tadi duduk meminta clever board ke asistennya. Dan film pun dimulai. Di dalam taksi, seorang wanita menghapus beberapa file foto di HP-nya. Sepertinya, ia habis putus dengan kekasihnya. Wanita itu menuju ke sebuah SMA dengan taksi itu. Ia keluar menggunakan bayung karena saat itu hujan sangat lepet. Dari balik cermin, ada seseorang yang sedang mengawasinya. Wanita itu tiba di teras gedung. Dan ia mencoba mencari di mana ruang kepala sekolah berada. Saat hujan sudah reda, ia mencoba bertanya ke seorang siswi yang sedang bermain basket sendirian. Gadis itu bernama Don Don. Ia meminta Don Don untuk mengantarkannya ke ruang kepala sekolah. Wanita itu memperkenalkan dirinya. Sebenarnya, dia adalah guru pengganti. Dan ia bernama ibu Jennifer Yip. Setelah ini, tokoh utama kadang mimin panggil ibu Yip dan kadang mimin panggil Jennifer Yip. Singkatnya, setelah mereka sampai, ibu Yip mengucapkan terima kasih ke Don Don. Dan ibu Yip memasuki ruangan itu. Di sana, ia bertemu ibu Kong dan ibu kepala sekolah. Ibu Kebset menjelaskan bahwa ibu Yip akan mengambil alih pelajaran sejarah. Karena guru yang bertugas sedang pergi. Dan ibu Yip akan mengajar kelas sore. Scene berganti di sebuah jembatan penyeberangan. Jennifer menaiki jembatan itu. Dan di atas, ada mantan kekasihnya yang bernama Chung. Chung menyetap Jennifer dan meminta untuk balikan. Akan tetapi, ia tidak mau. Karena memang sebelumnya, Chung suka bertindak kekerasan kepadanya. Akhirnya, ayah Jennifer menyelamatkan butirinya. Dan di rumah, ibu Jennifer menasihatinya. Dulu, gara-gara Chung, ia tidak bisa mengajar selama 3 tahun. Chung menjadi seperti itu gara-gara sering mabuk. Dan ayah Jennifer memintanya untuk tidak takut dan tidak sekat apabila Chung menyatapnya lagi di jalan. Di pagi harinya, ibu Yip datang ke kantor lagi. Karena di kantor sepi, ia mendapatkan pesan tertulis dari ibu Kong. Bahwa di hari pertamanya, ibu Yip sedikit mengajar dulu saja. Agar ia bisa beradaptasi. Dan tempat mengajar ibu Yip adalah kelas F4E. Ibu Kong memperingatkan juga bahwa anak-anak di sana sedikit nakal. Jadi, agar ia berhati-hati. Ibu Yip berjalan menuju tempat yang mengajar. Ia mencari-cari di mana kelas F4E berada. Namun, tak kunjung ketemu. Di atas tangga, ia berjumpa lagi dengan doan-doan. Dan doan-doan menunjukkannya ke kelas itu. Saat masuk kelas, anak-anak bermain-main sendiri. Ada yang duduk di atas meja, ada yang berantem, dan lain-lain. Bahkan saat ibu Yip mulai belajaran, anak-anak itu tidak memperhatikannya. Dasar gak ada alat. Keberapa murid mengucapkan kata-kata yang menyinggung ibu Yip. Dan yang laki-laki, bahkan ada yang menggodanya. Karena pelajaran sudah selesai, ibu Yip kembali ke kantor. Di sana, ia berjumpa dengan ibu Kong. Saat pulang sekolah, ibu Yip melihat beberapa muridnya di tempat yang ramai. Ibu Yip membutuhkan mereka. Anak-anak itu ternyata sedang berada di sebuah kafe. Di sana, mereka akan disewakan ke om-om itu. Dan om-om itu berani membayar mahal. Ibu Yip segera memerkali mereka. Karena kaget, mereka segera lari dari tempat itu. Namun, ibu Yip berhasil menangkap satu darinya. Yang bernama, Carol. Ibu Yip mungkin menerima perlakuan anak-anak itu di kelas kepadanya. Namun, ia tidak rela. Apabila ada muridnya yang menjual dirinya. Siswi itu tidak mau dinasih hati olehnya. Bahkan mengancam ibu Yip. Dan Carol pun pergi dari sana. Sin berganti ke dalam kelas lagi. Ibu Yip yang sedang mengajar, mencoba bersabar. Karena murid-muridnya tidak ada ahlak. Di sana, ia tidak melihat dondon. Dan ia bertanya ke Carol. Siswi yang tadi malam ia tangkap bersama om-om. Saat ibu Yip menanyainya, ada dua siswa yang mengancam ibu Yip. Jangan sampai kejadian semalam dibocorkan. Kalau tidak, ibu Yip akan tahu akibatnya. Di koridor, ibu Yip melihat dondon ke toilet. Namun, saat ia mengajarnya ke dalam, ia tidak menjumpainya. Diceknya, toilet itu satu persatu. Dan saat ia akan membuka pintunya, pintu itu terkunci. Saat itu juga, lampu tiba-tiba bergedip sendiri. Pintu toilet tertutup dengan keras. Air mulai menyembur. Kipas angin lepas memecahkan kaca dan hampir mengenainya. Dan ia melihat darah dari dinding. Saat hari sudah gelap, orang tua Jennifer mencarinya bersama polisi. Mereka mencari kesekeliling sekolah. Dan Jennifer berhasil ditemukan di dalam toilet sambil ketakutan. Pagi harinya, Jennifer masih dalam keadaan tidur. Ibu Yip yang kasihan menemani dia. Ayah dan ibunya ingin Jennifer tidak ke sekolah itu lagi. Jennifer yang tidur di kamar sendiri, nampak ada tangan yang membelainya. Padahal, di sana tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba telah pun berdering. Jennifer mengatnya dengan perlahan. Ternyata, itu adalah Ibu Kong yang sedang mencarinya. Jennifer hari itu minta izin karena kurang enak badan. Dan Ibu Kong pun mengizinkannya. Di hari berikutnya, Ibu Yip bersama Ibu Kong akan sarapan bersama. Ibu Yip meminta tolong kepada Ibu Kong agar ia menjaga anak-anak kelas F4E. Karena anak-anak di sana butuh perhatian lebih. Seketika, wajah Ibu Kong berubah pucat. Ibu Kong bertanya, Kelas F4E? Padahal sebelumnya, Ibu Kong meminta Ibu Jennifer agar mengajar di kelas F5A. Jadi ya heran. Ibu Yip yang melihat wajah Ibu Kong menjadi pucat bertanya, Mengapa? Ibu Kong memberitahu bahwa di sekolah ini tidak ada kelas F4E. Jadi selama ini, Ibu Yip mengajar di mana? Ibu Yip yang yakin bahwa ia mengajar di kelas F4E, Mengajar Ibu Kong ke sana. Namun, Saat mereka membuka kelas itu, Ibu Yip terkejut karena kelas itu adalah gudang. Dan kelas itu tidak pernah dipakai sudah lama sekali. Ibu Yip segera pergi ke akhiran. Ia meminta penjelasan ke Ibu Kong. Namun karena kasus itu dirahasiakan, Akhirnya datanglah Ibu Kepsek. Dan ia menjelaskan masa lalu kelas F4E. Dulu ada seorang siswa yang selalu diganggu di sana. Hingga suatu hari, Ia membawa gas alam dan menyemburkannya ke semua siswa di kelas itu. Kemudian, Ia menyalakan api yang membuat seisi kelas terbakar. Para karyawan gagal mematikan api itu karena api sudah menyebar ke semua penjuru. Akhirnya, Sebanyak 14 siswa meninggal dunia saat itu juga, Termasuk para guru. Dan sekolah pun sepakat untuk meniadakan kelas F4E. Mungkin Ibu Yip tidak pernah mendengar kasus itu karena ia sedang belajar di luar negeri. Setelah bercerita, Ibu Kepsek memberikan pilihan terserah apabila Ibu Yip tidak mengajar lagi di sana. Akan tetapi Ibu Yip masih ingin mengajar di kelas pagi saja. Saat pulang, Ia berjumpa lagi dengan Jung di tempat penyeberangan jalan. Jung meminta balikan ke Jennifer. Ia meminta diberikan kesempatan lagi. Namun, Karena Jennifer sudah muak, Ia menolaknya. Saat di atas jembatan, Jennifer bertemu dengan Don Don. Wajahnya nampak lebam. Don Don memperingatkan ke Ibu Agar tidak pernah ke sekolah itu lagi. Dan ia pun pergi. Setipanya di rumah, Orang tua Jennifer mengundang pendeta untuk mendoakan Jennifer. Dan ia mengikutinya agar ia aman dari gangguan-gangguan setan. Di pagi hari, Ibu Yip kembali ke sekolah. Ia segera memasuki kelas F2A. Akan tetapi ia heran. Karena ternyata isinya adalah murid kelas F4E. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Berbeda dengan biasanya, Pada hari itu, Anak-anak tampak tenang. Dan anak-anak memintanya untuk mulai mengajar. Ibu Yip yang setelit tadi masih ada sedikit takut, Akhirnya mulai mengajar kembali. Sesekali ia melihat ke belakang. Ada anak yang menunjukkan diri aslinya. Ada yang meluangkan lidah yang panjang. Dan bahkan beberapa ada yang melayang untuk menakuti Ibu Yip. Ibu Yip yang takut segera berlari keluar. Dan anak-anak merasa senang karena berhasil menakutinya. Ibu Yip berlari dengan kencang karena sangat takut. Namun saat ia berlari di depan gerbang, Ternyata gerbang itu sudah tutup. Ketika ia melihat jam, Ternyata sudah jam 5 sore. Padahal Ibu Yip tadi berangkat hanya pagi. Dan setelah ia berhasil membuka gerbang itu, Ia segera pulang. Setelah turun dari bis, Ibu Yip melihat Don Don di tangga. Ia segera menghampirinya dan bertanya, Kenapa kelas F4A sangat aneh? Apakah kamu manusia atau bukan? Don Don memperingatkan agar Ibu Yip jangan ke sekolah lagi. Namun Ibu Yip merasa bahwa ia dilindungi Tuhan. Dan Don Don mengatakan bahwa itu adalah sia-sia. Dan ia pun pergi. Saat Jennifer di atas, Ia kembali bertemu Jung. Ternyata dari tadi Jung memperhatikannya. Jung memberitahu Jennifer bahwa ia telah memvideonya yang sedang ngobrol sendiri. Dan Jung menanyakan apakah Jennifer baik-baik saja. Akhirnya, Jung mengatakan Jennifer pergi ke temannya yang ahli dalam hal itu. Di sana, Jennifer diberi pencerahan dan diberi sebuah pusaka. Agar ia menggunakan pusaka itu di saat genting saja. Jennifer pulang ke rumahnya. Di sana ada pesan bahwa orang tuanya sedang pergi menjengungkan enaknya. Tiba-tiba telepon berdering. Saat diangkat, Ia mendengar suara hantu kelas F4A. Dari ponselnya juga demikian. Bahkan keluar bayangan aneh. Dan dengan alat pusaka yang ia bawa, Ia menusuk hantu itu dan ia pun berhasil. Di pagi harinya, Jennifer terbangun dari tidurnya. Pusaka itu berada di sebelahnya. Tiba-tiba terdengar ada tetangga yang mencarinya. Tetangga itu memberitahukan bahwa ibunya menelpon Jennifer. Namun tidak diangkat. Jadi ibunya menelpon Jennifer lewat tetangganya. Saat dipanggilan, Ibu Jennifer mengatakan bahwa ia mendapat pesan darinya agar ia menemui Jennifer di sekolah. Karena ada hal penting yang ingin Jennifer sampaikan. Padahal Jennifer tidak mengirimi pesan sama sekali. Dan di sekolah, Ibunya ditemani oleh kedua muridnya. Yakni Carol dan Okawa. Dan Carol meminta agar ia sendiri yang mengupload dengan Jennifer. Dan waktu itu, Carol menyuruh agar Jennifer segera ke sana. Karena ibunya sudah berada di tangannya. Akhirnya, Jennifer pergi lagi ke sekolah itu. Di sana ia mencari bokong. Namun tidak ada. Dan ada randon yang beritahukan bahwa mereka telah menculik ibunya. Saat tiba di kelas, nampak hantu-hantu itu sudah berkumpul di sana. Dan Ibu Jennifer berada di atas jendela. Jennifer akhirnya mengeluarkan pusakanya. Karena hantu itu takut, karena tersgera menyuruh Okawa untuk mendorong ibunya. Akhirnya, Ibu Jennifer jatuh dan meninggal di tempat. Sambil membawa pusaka, Jennifer yang kesal menepas semua hantu itu. Satu persatu, hantu itu musnah. Dan beberapa seperti ada yang memohon agar Ibu Yip tidak membunuh mereka. Namun, Ibu Yip membunuh mereka semua. Beberapa saat kemudian, ambulan pun tiba. Ayah Jennifer datang dan bertanya, kenapa putrinya? Polisi memberitahu, bahwa putrinya membunuh 14 murid kelas F4E. Bahkan polisi pun terhiran-hiran. Karena, sudah lama tidak ada kasus seperti ini. Jennifer dari tadi berkuman, bahwa mereka telah membunuh ibunya. Padahal, ibunya masih sihat bersama ayahnya. Dan kepala sekolah pun datang. Ada yang merasa aneh? Polisi memberitahukan, bahwa Jennifer mengaku sebagai guru di sekolahnya, di sekolah ini. Namun, kepala sekolah, tidak merasa memiliki guru yang bernama Jennifer. Jennifer menyangka, bahwa laki-laki itu bukanlah kepala sekolah. Ia berkata, bahwa kepala sekolah sebelumnya, memberitahunya, ada 14 murid dari kelas F4E yang meninggal. Dan, asistennya mengatakan, hal itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kepala sekolah itu mengatakan, bahwa untuk mengenang orang-orang yang meninggal, ia memasang memorial di sana. Namun, ia menutupnya. Jennifer yang melihat foto itu berkata, bahwa mereka lah yang melakukannya. Polisi membawa barang bukti berupa openg. Saat ditanya siapa yang memberinya, Jennifer menjawab, bahwa itu adalah pemberian Chung dan masternya. Dan kisah pertama pun selesai. Ditutup oleh hantu star dawal tadi, yang telah selesai memainkan film ini. Gimana filmnya? Seru kan? Awalnya memang terlihat biasa-biasa saja. Namun, di endingnya, kita disuguhkan dengan plot twist yang menarik. Jennifer yang lemah iman, dipermainkan oleh hantu-hantu yang mengakunya. Pelajaran yang dapat diambil, jangan sampai Anda lemah iman, dan suka berpikiran kosong, atau Anda akan sering dihantui oleh makhluk itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kalian, mengapa hantu itu memilih Jennifer dalam hal ini? Ya, karena sebenarnya hantu itu hanya iseng-iseng saja, dan mereka mendapatkan mangsa yang empuk dan lemah imannya. Akhirnya, hantu itu memanfaatkannya. Kemana para guru dan kepala sekolah yang asli? Jennifer masuk kelas sore, jadi guru-guru dan kepala sekolah sudah pulang semua. Apalagi Jennifer diberi ilusi oleh mereka, sehingga semakin ia tidak menemukan guru yang lain. Dari mana Obeng yang ditemukan polisi sebagai barang bukti? Sebenarnya, pusaka yang selama ini diberikan Chung tadi adalah Obeng itu. Dan dua hari sebelum Obeng itu diberikan oleh hantu Chung pada Jennifer, Chung sudah bunuh diri dan menusukan Obeng itu ke lehernya. Sebenarnya ada sedikit kesalahan dalam film ini, tapi tidak lama juga sih. Ya, ini korban yang tewas di kelas F4E sepanjang 14 bersama gurunya. Padahal, di foto akhir film, sejumlah 18 ditambah 2 orang guru. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak tertinggal video terbaru. Terima kasih telah menonton!